Hai Assalamualaikum teman-semua ketemu lagi dengan saya di channel Alana Hilmet kali ini tutorialnya adalah tentang kopiah rajut ini kopiah rajut dengan motif daun embos atau daun timbul ya dan kopiah ini bisa dipakai bolak-balik sesuai dengan selera karena kalau dibalik dia juga cantik begini motif daunnya ini ini kopiah ukuran untuk dewasa ya tingginya 15 dan kelilingnya 158 cm bahan yang saya pakai adalah kartun bali yang play kecil ya hatpen tulip nomor tiga gunting carom tapestry dan penanda rajut kalau diperlukan Oke Mari kita mulai buat magic ring kemudian buat 3 CH 3 CH ini boleh terhitung satu DC ya satu-dua hai Hai sukses ya Hai empat udah siap 12 kemudian menang sisa ini kita tarik kemudian kita slip stitch di atas di CH ketiga seperti ini kemudian kita buat 3 CH kita masuk R2 ini buat 1 DC di lubang yang sama kemudian di sebelahnya kita buat 2 DC kita buat DC increase ya di masing-masing stitch R1 1 lubang diisi 2 DC oke lanjutkan di berputar totalnya ada 24 DC R2 selesai kita slip stitch kemudian kita masuk R3 buat CH pembantu buat FPDC front post double crochet 1 di sebelahnya lagi buat FPDC 2 2 CH kita buat lagi FPDC di sebelahnya buat FPDC di sebelahnya 1 2 2 oke buat seperti ini ya berkeliling berkeliling nanti ini ada 12 seperti ini oke R3 selesai 2 CH kemudian kita slip stitch di atas FPDC di sini ya 2 CH membantu tidak usah dipakai dibabaikan saja hasilnya seperti ini dan kita masuk R4 kita akan mulai membuat daun pertama yang ini 2 CH pembantu kita buat 1 FPDC 1 FPDC lagi 2 CH kemudian kemudian yang ini disini kita buat bakal daun buat FPDC increase di tiap FPDC sebelumnya jadi disini akan ada 4 FPDC oke seperti ini lanjut 2 CH pindah ke sebelahnya kita buat 2 FPDC jadi selang-seling ini ya nanti 2 ini 4 2 4 nah sekarang kita buat yang untuk daun 2 FPDC dalam 1 FPDC atau FPDC increase 1 2 pindah ke sebelahnya 1 2 oke seperti itu lanjutkan berkeliling ya nanti akan ada 6 bakal daun dan 6 tangkai ini kita sebutnya tangkai oke R4 selesai ya kemudian kita slip stitch di atas FPDC pertama 2 CH pembantu kemudian kita buat 1 FPDC ini kita masuk R5 ya masuk lagi di 1 FPDC di sebelahnya 2 CH kemudian kita pindah ke daun ya ini bagian samping kita tambah kita buat FPDC increase oke yang di tengah tidak ditambah kita buat satu satu oke yang di samping kita tambah satu kita buat FPDC increase jadi ini di bagian daun yang bertambah di bagian tepinya ya bagian pinggirnya kita buat FPDC increase FPDC increase yang tengah-tengah tidak sementara yang di tangkai tidak ada perubahan ini dari 4 menjadi 6 dari 6 menjadi 8 8 10 dan seterusnya jadi mulai row ini saya tidak akan buatkan videonya ya karena ini keatasnya sama jadi yang ditambah hanya kiri kanan jadi sampai ke R10 nanti itu penambahan hanya di kiri dan kanan dan sampai di R10 ini FPDC di daun ada 16 lanjutkan buat sampai ke R10 ya kita ketemu nanti di R11 oke saya sampai di R10 ya hasilnya hasilnya seperti ini FPDC di bagian daun ada 16 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kali 2 16 sementara di nangkai tetap ya kemudian kita lanjut kita slip stitch dulu 2 CH pembantu nah di bagian ini tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurang di R11 ini jadi tangkai tetap masih 2 sementara yang daun kita isi masing-masing dengan 1 FPDC oke 1 2 2 CH ini yang pinggir kan ada 2 kita isi satu-satu saja 1 2 3 4 oke saya sudah sampai di 14 ini yang di ujung yang di samping 15 dan 16 oke kemudian 2 CH di tangkai kita buat satu-satu oke ya lanjutkan berkeliling oke R11 selesai ya kita masuk R12 slip stitch di FPDC pertama 2 CH pembantu nah ini di bagian tangkai ini kita akan membuat daun baru ini daun yang kedua ya di daun kedua akan ada penambahan sementara di daun pertama akan ada pengurangan yang akan mengecil yang ini akan melebar oke 2 DC pembantu tangkai kita akan tambah menjadi daun ya jadi disini diisi dengan FPDC increase jadi ditambah dari 2 menjadi 4 jadi kita buat FPDC increase di 2 FPDC disini oke 2 CH sementara daun ini akan kita kurangin ya FPDC TOG ini FPDC tahan dulu kemudian buat FPDC lagi ini sudah 3 lukis ini baru tarik bersama yang di tengah tidak tetap satu satu saja ini dari 16 menjadi 14 ya C ini 2 di ujung kita jadikan 1 1 FPDC tahan kemudian buat 1 FPDC lagi di sebelahnya tahan 3 luk baru kita jadikan 1 seperti ini 2 CH nah di bagian tangkai kita tambah FPDC increase 1 FPDC diisi dengan 2 FPDC oke seperti itu di daun yang besar sama ya dengan ini kiri kanannya dikurangi oke R12 selesai hasilnya seperti ini kita lanjut R13 ya 2 CH pembantu kemudian kita buat FPDC increase di daun kedua di bagian tengah jangan diisi bagian samping saja yang diisi FPDC increase 2 CH daun besar kita kurangin kiri kanannya dari 14 akan menjadi 12 oke di bagian pinggir kita kurangi 2 FPDC menjadi 1 oke seperti ini jadi di daun yang baru ada sudah 6 FPDC sementara di daun pertama ada 12 FPDC nanti ini sampai di R19 19 FPDC tinggal tinggal antara ini FPDC menjadi 18 oke dilanjutkan ya prosesnya sama dengan yang saya sudah kasih tahu ini nanti kita ketemu di R20 di R20 seperti ini seperti ini FPDC tinggal 1 yang di daun 1 yang di daun 2 FPDC ada 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kali 2 kita lanjut ke R20 R20 kita isi masing-masing FPDC ini dengan 1 FPDC 2 CH pembantu 1 2 3 4 oke 18 kemudian 2 CH kita disini buat 1 FPDC 2 CH isi lagi di daun kedua dengan 1 FPDC di masing-masing FPDC oke prosesnya seperti itu ya oke R20 selesai ya seperti ini hasilnya dan kita lanjut R21 setelah slip stitch kita buat 2 CH pembantu kemudian masing-masing ini diisi dengan 1 DC oke ini terlihat 2 ya tapi padahal 1 ini yang 2 CH CH kita abaikan ini membantu naik ke atas saja tidak terhitung sebagai 1 stitch masing-masing lubang diisi dengan 1 DC oke seperti ini kemudian di 2 CH ini kita isi dengan 2 DC 1 2 yang di 1 FPDC kita isi dengan 1 DC ini 2 CH isi dengan 2 DC dc kemudian ini isi juga dengan 1 DC oke berkeliling ya oke selesai kita lanjut bagian akhir ya kita akan buat SC berkeliling kita akan buat 3 baris SC ya jadi ini terakhir kita buat SC langsung di DC pertama oke cekanlah SC normal dan kita buat sebanyak 3 baris ya oke ini saya sudah selesai ya membuat 3 putaran SC normal 1 2 3 seperti ini kita putaran lagi dengan SLST ya oke ini langsung 1 SLST di setiap stitch ok oke masanya akan seperti ini oke saya sudah sampai di SLST terakhir ya seperti ini kemudian kita potong benang dan kita rapikan oke, kita mempatkan satu kita masuk ke celeste kedua kemudian selesai kemudian benang kita selipkan ke belakang selipkan sejauh-jauhnya ya supaya dia tidak lepas benangnya oke, selesai ya ini hasilnya ini bagian dalamnya oke, demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum